Sementara itu, Sekretaris Nasional Desa Bersatu membantah tuduhan tidak netral dalam acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu pada hari minggu kemarin. Seknas Desa Bersatu menyebut tidak ada dukungan yang diberikan kepada salah satu pasangan calon dalam acara tersebut. Dan tentu kami punya data-data dan bukti otentik bahwa netralitas kami di dalam acara tersebut itu tetap kami jaga. Makanya kan tidak ada di situ yang namanya alat peragak kampanye. Tidak ada di situ yang namanya deklarasi dukungan kepada salah satu calon. Dan juga harus diingat bahwa kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa itu mereka juga punya hak untuk memilih pemimpinnya di masa yang akan datang. Lalu, bolehkah aparat desa terlibat dalam kegiatan dukung-mendukung Capres-Cawapres? Kami hadirkan aturannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 29 Huruf J tentang desa. Dijelaskan, kepala desa dilarang untuk ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah. Dan selanjutnya di Undang-Undang yang sama di Pasal 51 Huruf J juga dijelaskan kalau perangkat desa juga dilarang ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah. Saudara, tidak hanya di Undang-Undang Desa, larangan perangkat desa untuk ikut kampanye pemilu juga diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yakni di Pasal 280 Ayat 2 Huruf H, I, dan J. Di Pasal ini jelas diatur pelaksana dan atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikut sertakan kepala desa, perangkat desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa. Terima kasih. Terima kasih.